Aksi kriminalitas di wilayah hukum Polres Bangka meningkat. Kapolres Bangka KBP Widi Hariawan memerintahkan seluruh jajarannya untuk lebih sigap bertindak baik dalam hal pencegahan dan pengungkapan kasus. Kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat wabah COVID-19 mendorong angka kriminalitas di Kabupaten Bangka meningkat. Bahkan, baru-baru ini telah terjadi perampokan sadis di pinggir jalan desa Rebo, kecamatan Sungaliat, Kabupaten Bangka dengan kerugian ratusan juta rupiah dan korban harus dirawat intensif di rumah sakit. Menindak lanjuti banyaknya aksi kriminalitas di wilayah Kabupaten Bangka. Kapolres Bangka AKBP Widi Hariawan memerintahkan seluruh jajarannya untuk lebih sigap bertindak baik dalam hal pencegahan atau pengungkapan kasus. Pihaknya juga mengapresiasi jajaran POSSEK Sungaliat yang sudah berhasil mengungkap 4 kasus kekerasan dengan waktu kurang dari sepekan. Selain itu, polisi juga telah melakukan mapping dan profiling kepada narapidana yang telah menjalani program asimilasi atau bebas bersyarat di wilayah Kabupaten Bangka guna mempermudah pengungkapan kasus kriminalitas. Terkait dengan untuk yang napi-napi yang kemarin di melaksana program asimilasi kita pun koordinasi dengan pihak lapas ya kan khususnya dari pihak buser sendiri mengantisipasi apabila pelaku-pelaku tersebut ada yang merupakan residibis dari kasus-kasus curas maupun curat ya jadi sudah dilakukan profiling dan juga mapping yang bersangkutan dan juga modus operandi yang digunakan sehingga rekan-rekan lebih mudahkan ketika nanti melakukan apabila ada kejahatan yang ada di wilayah Sungaliat diharapkan masyarakat lebih waspada menjaga keamanan lingkungan guna meminimalisir aksi kejahatan di lingkungan masing-masing dari kebupaten bangka bangka belitung endang kurniawan anyus melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati